mula onten sing diwastani mahrul misli nopo niku mahrul misli mahar gede cili eniku disesuaikan kali kampung calon penganten wedok contoh nonton saya pak lura mereka onten kali botong mahar niku rata-rata berapa juta pak lura senyumnya mencurigakan terus pak lura osak mampu nih pak lura ngantikan sak kuwate calon penganten kakung oke lah gak apa-apa di Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah rata-rata mahar di Kalimantan Tengah adalah sewidak juta guys ya memper bu temeriko kan rata-rata pengusaha bos iler ya orang ilernya duduk sembarang iler kok iler ya iler manu walet iler manu walet sarangnya niku paling murah sekilo niku per kilonya sembilan juta paling murah dan pernah mencapai harga tembus niku sekilonya dua puluh sembilan juta di ekspornya ke Cina kalau udah masuk restoran VIP bintang lima Teng Cina niku satu porsinya bisa di harga bandrol tiga koma sembilan juta per porsi iler ya rasa takun iler yang jenengan bu kalau aku iler kudai ya begah aku berarti walet diparingi ilham ilernya bermanfaat temeriko rata-rata ke Kalimantan Tengah pengusaha kelapa sawit jatuh sium emper kalau mahar disana rata-rata enam puluh juta bestih tapi makanya niki Pak Lurang nanti kan Tengkali bota mahar niku disesuaikan dengan kuat sak mampu nih calon pengantin kakung nanti apa-apa nanti namun kan gambaran Pak Lurang umpomo niki Tengkali bota mahar niku roto-roto lima juta umpomo niki berarti mahrul mislinya menyesuaikan karena Tengkali bota kok lima juta berarti calon pengantin kakung yang mau dapet perempuan kali bota kudu pirso gak boleh terlalu mahal dari lima juta dan tidak boleh terlalu murah dari lima juta kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari standar lima juta maka nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih nampo niku makruh tanzih makruh yang mendekati ke haram contoh Tengkali anak eayu semok semok denok denok montok montok ini pakai kol kolah kubrok Tengkali anak eayu bapaknya ngucap ya ini kora 100 juta yoratak lepas Tengkali anak eayu gak mahar nganti 100 juta ya mengkukali bota wadoknya jadi perawan tuang tuang kubrok kaya tengkali kaya tengkali tengkali cara payu ya sorry hello wohh ngantri ya pirang-pirang tapi kan nggak sama sak lamar-lamar langsung ditompok nek sak lamar-lamar langsung ditompok ya ulih gerando nganyang-nganyangan ya Mapa abu jendangnya santri itu ada santri cepet payu rabi ada santri durung-durung payu rabi sing santri cepet payu rabi ini mergoh manut karo bunyai karo mbah kiai biasa nenek lulu soko pesantren jodohnya mesti yuk alumni pesantren meriku neng sing durung payu rabi bukan orang manut oh manute ngului sing manut kenapa kok manute ngului sing manut sebab mbah kiai ngendiko santri tapi sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat jadi saat pergi kalau daring payu rabi belum bukan karena orang payu tapi belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya ya kalau laki-laki boleh memilih wong wedok boleh menentukan bu nek nanti tidak menentukan ya maaf-maaf jangankan pak kapolsek pak ndara mil pak lurah ditawani konbo jomane karo mumpul gue gelembang ya mula kudu milih ngonokui sebabnya nopo sak ganteng-gantengnya lurah kali boto nonsi bulurah tenang saja ya ya tenang saja bulurah sak ganteng-gantengnya lurah kali boto aku enggak mau jadi yang kedua ya sorry hello hehehe mula keinopo ada mahrul mistri mahar sing gede cili eniku dipengaruhi sebab tenggene calon pengantin KA estri neku biasane setandare pinteng umpomo makineki lima juta berarti yo ngantin laneng jangan sampai ngasih mahar terlalu mahal dari lima juta tetap nanti jatuhnya makruh tanzih makruh yang mendekati ke haram onten mali terlalu murah dari lima juta contoh maaf-maaf nih nikah niku hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi kurang syarat maharnya ini teng Jawa Timur seorang pengantin perempuan hanya menerima mahar sebuah linggis Hai tetap sah nikahnya nikahnya sah tapi kurang syarat mahari hutanggane dong rasani iya Allah batin esok malam pertama yoti lingkis ya nek kupingi kandel imanek kuat monggo ngantin ucap sing rapi sopok ngurus lambene tonggo kalau imannya kuat monggo cuma makruh tanzihnya kalau terlalu murah hanya sebuah linggis khawatirnya ngesok ketika berumah tangga terbentur masalah mesti sing wedok ngodek-kodek uang wedok naik modelnya jengkel kan seneng ngungkit-ngungkit modal-modal nanti modal-modal Hai Pak tadi bojone aku rasa kakin pola kelingan lek bojok karena aku kan mau modal kolor-kolor tok Bapak E jawab yey modal kolor-kolor tok tapi kan kena nolinggi seh hai 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 mulani kupentingnya wong wedok pun kudu ngaji titip noteng pondok pesantren tetap lari didasari kali bab agomo sepintar-pintar wong wedok sesugih sugi wong wedok bahkan gajinya lebih besar ketimbang suami tapi kalau ngerti agama nggak mungkin menyepelekan suaminya Hai nombai kali ini tadi wong wedok rasanya sombong banget aku sebab wong ngaji karo orang ngaji kuipet bedo lari kok ngerti ngerti ilmu ulama tahu siasatul mulki melek dengan keadaan zaman karena kalau santri di pesantren nggak mau melek dengan keadaan zaman siap-siat hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk sakondure hanya ngerti politik tapi nggak mau ngerti agama nggak mau dasar ngaji maka persiaplah hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan jembatan diri krikiti semen diprok wassi dileg nanti kadal ya diuntal sebab nopong giniku nggak ngerti sanat yang ilmu wong ngaji teng pesantren kelak sukses jadi pejabat jadi politikus jadi DPR jadi MPR jadi bupati jadi camat jadi polisi jadi tentara tapi ngerti ilmu agama ketika jembatan ngerti arah tu mindak Allah minimal kemutan kali almamater pesantrennya minimal kelingan kali guru ingkang mucal sebab nopo wong kikudono Sintiweteni Kulo tukang ceramah bu dinten dinten kulo ceramah saking merikik lo pindah tengkali angkrik saking kali angkrik magelang kulo tesiteng kacoran bablas kulo seragen saking seragen nginjang pagi terus tempat terus terdemak bablas tengawi kulo nginjang dinten dinten seperti itu tapi kulo kalau hari Jumat ndak boleh diganggu dari pagi sampai sore khusus kulo ngaji kitab kali kiai kulo kadang kulo selan dalam kiai kulo kadang kiai kulo ikan tindak gubu kulo kenapa kulo niki betul-betul wadi nek sampai kulo ngaji hanya sekedar kulo dumiwisi moco kitab kulo hanya sekedar ngaji tentang kitab kulo sampai akan tempen jenengan kok kulo mboten gadah guru uh bahaya tetep kulo niki kone ngangsuniku sokong ngilmu sing jero saking sumur-sumur yang betul-betul berkompeten lo nek dinten Jumat kulo mboten menerima tamu sama sekali motamu tebyona ngapun tan sangat boten kami layani sebab nopo dinten Jumat pagi sampai sore khusus kulo ngaji kitab sebab nopo gini kau wongkiku dono sing diwedeni nek wongkok orang bahaya loke nopo kelak cita-cita putani panjiran dadas pejabat dadi bupati dadi DPR niku setiap langkah minimal kelingan kali guru ingkang mucal sebab pun gadang ilmu tapi kelingan kali gurune araptum minta olombotensios soalnya nopo bok nganti ngisi nisin ke almamater pesantrenya ngisi nisin ke karo guru ingkang mucal mula wis belajar ilmu ulama yang kedua siasatul mulki sing paling penting santri telah belajar hikmatul hukama saya ulang saya ulang hikmatul hukama ngilmu priatin yang bukan santri enggak dapat pendidikan hikmatul hukama sebab nopo santri tanpa santren mpun biosori priatin priatine wasadala il bilaru poso nyerawat ayamul bit poso senen kemis kecil kalau gubernur NTT kemarin sempet viral wajibkan anak-anak siswa sisinya berangkat sekolah jam lima subuh orang satakon karo santri jangankan jam lima subuh setengah telui wis podo melek selatah hajud turun melek disiram banyu sa ember karo pengurus keamanan setengah telu wis melek selatah hajud lanjut tadarus Quran sampai jam subuh lebar subuh kari sorogan what is a sorogan? setoran napalan bayangkan bunyowo durung kumpul si geliengan ini maka santrini ku masya Allah wis belajar ngilmu priatin luar biasa maka niki waukulung ucap awal tentang alimul mutalim orangtua dikasih tenggang waktu dua bulan untuk memikirkan kiranya anak emampu nopo 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 santren kira-kira tiang sepue ikhlas nopo tereng soalnya nopo kulombin awal-awal turunang pesantren itu kaget ya Allah jepulih kaya kirasannya tadi santri kaya wakrameh dinantina dipakani cajagan kangkung ya Allah kisantri apa bebek seko sepake digerumut bocah lima ulas ya Allah bareng sambangan wong tua rata-rata kabet kagetnya nopo kok waktu sambangan bocah ayu-ayu mangketeng pesantren kok isinya malah begudik korengen ngecangkrangan binti catakan yunau apa maksudnya nanti kakungin tenik wuhh kemruyek ya luar biasa bayangkan bayangkan awal ke kebegudik korengi beguatel luar biasa kemruyek lah kok kan apalan setoran ini kan membagi fokus pak ya bisa ngimbangi gatel setoran apalan kurang turu kurang istirahat mulut kolombien mbak kudori wanda pesantren tegal rejo api magelang ini ku ketika onten cek saking ibu pkk tenggene kabupaten magelang ini ku sampai ngendikan kali santrini aduh sing ganteng-ganteng nganggut sarung BHSKB saya ini kangkungin simpen disek centongan gencer simpen disek tuku daging sapi ini bukan sedang ngapus diri sendiri tidak tapi mbok nganti wong joboki kaget dengan program pendidikan santri kenapa kok sepriatin itu maaf nek wis bioso baju di laundry maaf kulomba tenuten niat membandingkan pendok pesantren modern dan salah tapi ngapun ten kalau sudah kebiasaan di pendok pesantren bajunya di laundry makannya dicatah ya kapan ngilmuniku badai manfaat keperipun anak badai ngertos rekasan kapan ngomong tanggene moda liputan itang pesantren nek wis kebiasaan uri Pena yung ilmu Neni kumbutan merasuk tengsak sering ngati mulai kepingin sukses yuk gudu priatin kepingin sukses orang gelam priatin diwastani junu no funu no funu no po ngedean gwerno-werno pingin jadi wali murah gelam ngati junu no funu no edan pingin dati wong pinter gak gelam sekolah junu no funu no edan pingin dati wong sukses orang gelam ngambut gawe junu no funu no funu no wong lanang kepala rumah tangga mengarepar BLTKR PKH pelompang pelompong kedadar kedodor lembarak lemburuk ayo petelesan kotor junu no funu no sampean lo sing ngenti kok mula jenengi santri ya wis mak lo mesti nekudigen disitulah sing dimasuk itu tentang limul mutalim wong tuakon kudu ikhlas sebabin apa mesti bocah ngerintih karo ibu e ma pindah wayo ma meriki pengurus keamanan nek galak ma ku loga kuat ing meriki ma mesti jalui pindah disitulah keyakinan orang tua goyah akhirnya tenanan bocah pindah tempi santren gudigen meneh pindah malaysi gudigen meneh akhirnya gobali saumah gudigen kabeh okeh singguyu mesti ngerti hahaha pernah nyicipi soalnya bocah gudigera mari-mari gobali malah saumah gudigen kabeh kena apa satu obatnya lari gudigen tentang pesantren apa ikhlas Hai nopo bu wong tua nerin Atene ditoto nek buta-buta ratang pesantren tiang sepui singkian ikhlas rumi pancuyo berat tapi santri teng pesantren lulus soko pondok insyaallah ditempatkan diadaptasi berbagai macam kehanan niku paham santri konmacul bisa menekwit klopo pinter dan jadani gendeng bocor kecil kesambar beledek kesyurip kenapa kok santri sekti sekti berkah ngilmune pak kiai kok sembur desek karo tunggane mbak kiai mpustabaru kan maka santri maaf lulus soko pesantren lanjut dagang ngerti ngilmu berniaga langsung bocok ngerti kurutul ayun pahalifatul izar hahaha ngecil jenai santri lebar lulus langsung bocok oke nyalon kepala desa pantes nyalon DPR pantes lanjut kuliah pantes santri lulus soko pesantren masuk teng akademi kepolisian justru santri khotam enanjus dipun fasilitasi masuk pesantren eh pesantren masuk teng kepolisian gratis tanpa syarat rapersoyotang let garopak polisi melaku lo curiga kali Pak Kapolsek bener jangan-jangan ini sudah dipolisi balok dua malah khotam namjus bu datus di fasilitasi santri namanya santri adalah manusia sukses di masa depan sebab nopo mpun punya tiga landasan ilmu maka Alhamdulillah dinten menikwacara neshawal halal lebih halal plus acara khotmil Quran sekaligus ngedidik putra putri kula panjang studio ya Allah kaget jam rola selewipitung menit ya Allah hai 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 Bok ya kia nasi ngeling naku lo mpun waya eh shalat duhur ngonaku wibu dumi aku lalikor orang nasi ngelingo belas malah kebeneran sampeyan Alhamdulillah hari ini kita semua terkumpul dana sebesar sodakoh infak musyola al-hidayah menikol 15.950.300 perak rupiah Alhamdulillah 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 pantesan lo ini dundang pengajian ahli sodakoh seneng damal amal jariyah Pramiloniki terkumpul 15 juta 950.300 perak rupiah adalah sebagai saksi ngenjang antuk kemawat sirotel mustaqim karbatil khotis bagai kilat menyambar lap duer langsung tekan sorga negusnya Allah Allahumma ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi ampun kondur ampun jengur min awit samangke doa berdiri pun imami kalian akhirnya al-kirom Romo kiai Haji kalian akhirnya al-kirom Romo kiai Haji Ibnu Hajar kangenosa takdim kita santri kalian porma sayi kuwantan ing telatah Kalipoto menikoh yang ngangkapin sepindah porma sayi kuwantan ing telatah Kalipoto menikoh yang ngangkapin sepindah porma sayi kuwantan ing telatah menikoh kerasa membimbing kami warga masyarakat Kalipoto motor Sambasun Pak Kapol sepak daramil Bapak Kepala Desa telah mendukung kami dan mensupport kami kosong kanti khikmat mawon tesi lungguwantan menikoh majelis sumonggo doa dipun imami kalian akhirnya al-kirom Romo kiai Ibnu Hajar sakingka wuloh mudah-mudahan pengosan tonton menikoh antusakan kita dipuntetapakan imani dipuntetapakan islami dipuntambai ikhsani pun paringi sehat panjang nyuswa bisa ingka manfaat ingkang barukah dijauhkan dari wabah musibah pungkasan yusok kanti husnul khatimah amin Allahumma doa dipun imami kalian akhirnya al-kirom Romo kiai Ibnu Hajar saking kalau sudah dapatnya kipapun tan usiku wa nafsibitakullah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh doa dipun imami Romo kiai Ibnu Hajar salu ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad taqabbal Allahuminkum ala Nabi Muhammad 1 2 lo 4 4 Terima kasih telah menonton